Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda pemirsa Saya Najla Syihab dan Abi, Abi Muhammad Qura Syihab Hadir kembali di program acara Memahami Islam bersama M Qura Syihab Dan tema kita hari ini adalah agama itu fitrah Saya yakin pasti banyak sekali yang sudah mendengar kalimat ini Agama itu fitrah, kita sering ulangi berkali-kali dalam percakapan Sering kita dengarkan dalam berbagai kajian Tetapi belum tentu kita sudah memahaminya secara utuh Bahkan fitrah itu apa aja Bi, mungkin belum banyak yang tahu Bi, jangan-jangan Boleh nggak Abi terangkan kepada kita apa itu fitrah Kenapa dikatakan bahwa manusia itu sebetulnya membawa fitrah Untuk beragama, untuk percaya dan seterusnya Silahkan Abi Kita sering sebut fitrah, idul fitri Kembali kepada fitrah Kata fitrah sendiri, itu ada seorang pakar sahabat Nabi Bernama Ibnu Abbas Dia katakan, saya tidak tahu apa arti Fitrah itu apa Sampai saya mendengar dua orang, dia dari pedesaan Bertengkar di hadapan satu sumur Kemudian salah seorang berkata Baru saya tahu bahwa arti fitrah itu Saya yang membuatnya pertama kali Dia bertengkar Yang satu berkati ini saya punya Karena saya yang membuatnya pertama kali Kalau begitu fitrah adalah asal kejadian Allah fathiris samawati wal'ar Allah pencipta lagi dan bumi sejak awal Itu arti fitrah dari segi bahasa Nah sekarang, agama itu fitrah Di surat il-rum, Allah berfirman Tegakkanlah seluruh totalitasmu Tegakkanlah wajahmu Yang di seluruh totalitasmu Kepada agama secara lurus Itu adalah fitrah yang Allah tetapkan kepada diri manusia Jadi agama itu fitrah Karena dia fitrah Pastilah agama ini sesuai dengan tabiat manusia Bercinta, boleh Fitrah manusia Kawin, boleh fitrah manusia Dan sebagainya, dan sebagainya Kita menyesuaikan Ada pesan agama wang Jangan menggunakan mata untuk mendengar Masing-masing alat ini ada objek Jangan menggunakan timbangan untuk mengukur panjang ini Bukan alat yang tepat Bukan alat yang tepat Salah satu kekeliruan kita Adalah menggunakan cara yang salah Untuk mengambil kesimpulan Atau cara yang terlalu panjang Ada jeruk di depan Anda Anda mau bawa ke laboratorium Untuk mengetahui manis atau tidak Terlalu panjang jalannya Coba saja Agama begitu Mau tahu tentang Allah Bisa keliru kalau Anda menggunakan akal Ada alatnya Bersihkan hati Anda Anda akan mengenal Tuhan Itu sebabnya kata Kata filosof-filosof Dia akui bahwa Semua upaya para filosof Untuk membahas tentang Tuhan Zat Tuhan Selalu Tidak mencapai hasil yang menguasai Tetapi yang membahasnya dengan menggunakan hatinya Dia akan bertemu dengan apa yang dicarinya Karena kalbu Kalbu hati itu Ada dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh akal Apa dua hal itu Akal tidak bisa menciptakan iman Akal mendukung Tapi dia tidak menciptakan Yang kedua Akal tidak bisa menciptakan cinta Yang bisa menciptakan itu hati Maka fitra Agama ini agama fitra Gunakan semuanya Sesuai dengan objeknya Ini untuk ini Ini untuk ini Ini untuk ini Cobalah Kata para pakar Hindarkan sejenak Hirup piku Keduniaan Cobalah Merenung dengan hati Untuk bertemu dengan sesuatu Anda akan bertemu dengan Tuhan Dan itu yang mudah-mudahan Bisa terus kita pelihara Tetapi dalam kenyataannya Saya tahu Pemirsa Banyak yang lengah Banyak yang kemudian Juga mungkin mendengarkan Bisikan-bisikan yang lain Yang akan mendorong kita Pada kemusyrikan Seperti apa Kenapa hal itu terjadi Akan kita bahas Sesudah Jeddah sejenak ini Jangan kemana-mana Tetap di Memahami Islam Bersama Enkurah Syihab Mulai dari Tidur Sampai bangun Sampai beraktivitas Sampai tidur lagi Semuanya ada tuntunan Itulah ya Itulah mengapa dikatakan Dia agama terakhir Dan agama yang sempurna Terima kasih Pemirsa Masih terus setia Di acara Memahami Islam Bersama Enkurah Syihab Terima kasih juga Abi Masih terus memberikan Nasihat dan juga Pandangan-pandangan Tentang topik Yang sangat penting ini Tadi sebelum jeddah Bi Yang muncul di Pikiran Ella Adalah soal Potensi yang sebetulnya Sudah demikian kuat Dari Allah SWT Tetapi seringkali Manusia masih lengah Bi Hatinya Tadi Ada yang kepoliteisme Ada yang kemudian Ke bentuk-bentuk Kemusyrikan yang lain Sebetulnya apa yang terjadi Dan bagaimana kita bisa Apa ya Membatasi diri kita Untuk selalu ingat Pada potensi Atau fitrah Kepada Allah tadi Kita harus sadar Bahwa Kita diberi potensi Oleh Allah Untuk Berfikir Kita diberi potensi Oleh Allah Untuk punya nafsu Nafsu itu bermacam-macam Kita punya potensi Oleh Allah Dijadikan makhluk sosial Sehingga kita bisa bergaul Dengan sekian banyak orang Ini semua mempunyai pengaruh Dalam fikiran kita Dalam hati kita Dalam kegiatan kita Nah dari sini Agama datang Untuk mengingatkan Nah Karena kegiatan kita itu Bermacam-macam Karena potensi kita itu Beragam Maka semua Diberi tuntunan Oleh agamanya Akal ada tuntunannya Misalnya Gunakan akalmu Tapi Gunakan Untuk hal-hal yang dapat Terjangkau olehmu Tidak usah tanya akal Tentang hari kemudian Iya kan Mata Ada tuntunannya Pelihara matamu Jangan sampai Dia memandang Kepada hal-hal Yang merusak hatimu Kamu punya Dorongan seksual Gunakan itu Tapi Jadi Semua ada tuntunannya Bahkan Mulai dari Tidur Sampai bangun Sampai beraktivitas Sampai tidur lagi Semuanya ada tuntunannya Itulah ya Itulah mengapa Dikatakan Dia agama terakhir Dan agama yang sempurna Karena semuanya Dia beri penjelasan Bisnis Ada penjelasannya Mengapa harus ada Karena kita disuruh Berbisnis Mengajar Mengapa harus ada Karena kita disuruh Mengajar Kita disuruh Belajar Kita disuruh Kawin Kita disuruh Bercinta Semuanya ada Tidak ada yang tidak ada Apa yang dianggap Tidak ada Semuanya ada Tapi Ada alat Untuk mendapatkannya Ada cara Untuk mendapatkannya Semuanya Ya Bu Dan boleh pilih-pilih Nggak Bi Jadi saya Islam Tapi saya ngikutnya Mungkin ya Soal Itu tadi deh Yang makan Kamar mandi Urusan Pernikahan Tetapi kalau Kalau dalam hukum-hukum Yang lain Atau dalam transaksi Ekonomi Ini aspek-aspek Keislamannya Kayaknya apa Apa terlalu membatasi Apa kurang cocok Apakah boleh Melakukan itu Al-Quran Allah berfirman Masuklah Anutlah Islam ini Secara totalitas Semuanya Itu Apa tu'minu Nabi Ba'ud Kitab Apa kamu percaya Sebagian Dan tidak percaya Sebagian Siapa yang berkaku Demikian Dia akan mendapatkan Kenistaan Dalam hidup Itu Dari segi ide Tetapi Tuhan maaf Pengampun Pada akhirnya Akan dilihat Yang mana Yang lebih berat Ya Tuhan Tidak mau berkata Bahwa Kalau ini tidak Antas dia Dilihat yang mana Lebih berat Kita manusia Tuhan tahu Juga bahwa Kita manusia Karena itu Dia maaf Pemaaf Dia buka Pintu pemaafan Kita pasti Salah Sejak Semula Ketika Adam Mau diciptakan Tuhan Itu malaikat Sudah bertanya Apakah kamu akan Menciptakan makhluk Yang akan merusak Di bumi Menumpahkan darah Tuhan tidak jawab Iya atau tidak Dia juga tahu Tetapi Kesalahan Hendaknya menjadi Pelajaran Buat dia Sehingga dia Tidak mengulangi Kesalahan Kita Islam Jadi kita tidak Lantas berkata Oh sudah Sudah bersalah Sudah ini Sudah jauh dari Tuhan Tidak Kembali Tuhan menyambung Jadi Semua ada Semua aspek Semua aspek Mungkin yang Seringkali bikin Gelisah Bi itu yang Paling berkait Dengan kehidupan Sehari-hari Ini ada satu Pertanyaan dari Pemirsa Disampaikan di sosial media Teman-teman Kalau ada pertanyaan lain Kegelisahan Atau keresahan Bisa Segera sampaikan juga Pertanyaan-pertanyaannya Untuk kita bahas Ada pertanyaan seperti ini Assalamualaikum Abi Saat ini Saya sedang meniti karir Di bidang seni patung Ada kegelisahan Dalam diri saya Karena mendengar Beberapa ulama Yang menyatakan Bahwa patung itu Diharamkan Sementara saya Bekerja di bidang tersebut Apakah Ada pendapat lain Abi Dan bagaimana Sesungguhnya Senin patung itu Dilihat dalam Islam Nah Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini Sering muncul Dalam kaitan dengan Pekerjaan kita Abi Jangan jawab dulu Kita akan jawab Sesudah Jeddah berikut ini Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap di Memahami Islam Bersama M. Quresh Mata kita ini Masih sangat Kabur Nanti setelah Kematian Menurut Al-Quran Baja'at Sakratul Mauti Jilhak Baka syafna Angka jifah agar Kami buka Tabir Yang mengutup Matamu Terlihat Oh begini Oh begini Oh begini Terima kasih Pemirsa Masih terus Bersama saya Najla Shihab Dan Abi Muhammad Quresh Shihab Di acara Memahami Islam Bersama M. Quresh Shihab Tadi sudah ada Satu pertanyaan Dari Salah seorang Pemirsa yang setia Yang mengajukannya Lewat sosial media Tadi soal Seni patung Bekerja di bidang Ini gitu ya Di bidang seni Membuat patung Kira-kira apa Pandangan Abi Soal ini Bagus Kita sudah berkata Bahwa ada yang dinamai Agama Ada yang dinamai Ilmu Dalam konteks patung Agama Banyak teks Yang berbicara Tentang Yang jelas Yang disepakati Yang pertama Nabi Sulaiman Punya patung-patung Itu di Quran Ada dikatakan Dia memerintahkan Jin Untuk membuatkan Patung-patung Dan yang kedua Al-Quran Nabi S.A.W. Menilai patung itu Jalan menuju Mempersekutukan Karena itu Dilarang Sekarang Ilmu Ilmu agama Salah satu aspek Dari ilmu agama Ilmu hukum Adalah Mencari Apa sebab Larangan Nah disini Karena ilmu Bisa jadi Yang ini berkata Ini sebabnya Yang itu berkata Itu sebabnya Sehingga Bisa timbul Perbedaan Yang melarang Sudah Nabi larang Sudah tidak usah ikuti Yang lain berkata Menurut penelitian saya Itu dilarang Karena disembah Sehingga Kalau tidak disembah Boleh-boleh aja Kalau itu disembah Atau dibuat-buat disembah Maka semua sepakat Terlarang Tetapi kalau itu Dibuat sebagai seni Sebagai sesuatu Yang memuaskan jiwa Untuk itu Maka disini Terjadi perbedaan Ulama Tidak usah Berkata bahwa Yang membuatnya Untuk tujuan Bukan Penyembahan Itu lantas dia Kafir Karena itu bukan agama Itu adalah Ilmu agama Jelas kan? Jelas Jadi kita perlu Belajar terus Termasuk Mengajukan pertanyaan Seperti ini Untuk kemudian Bisa memilih Kira-kira Mana interpretasi Yang Di setelah-setelah Perbedaan pendapat Itu paling cocok Paling kita percaya Dan kita anggap Jadi pilihan kita Dalam menjalankan Keberagamaan ini Dan kepilihan kita itu Tidak usah kita Mengkafirkan orang Kalau itu masih Dalam bidang ilmu Kalau sudah dalam Bidang agama Kita bilang Salah ini Betul Masing-masing punya Punya dasarnya Punya alasannya Semua orang punya dasar Ella ingin Tadi kita bicara Soal Islam yang mencakup Berbagai aspek kehidupan Salah satu pertanyaan Yang sering muncul juga Itu Bukan hanya tadi Soal kesaharian Bukan hanya soal pekerjaan Yang nyata kita lakukan Tetapi pandangan Islam Tentang alam yang Gak nyata Alam yang gaib Apakah memang ada Pokok-pokok ajaran Atau tuntunan Dalam konteks itu Betul Ada sekian hal Yang oleh Al-Quran Dan Sunnah Itu menjadi Pokok ajaran Agama Kita ambil Suatu contoh Percaya malaikat Ada di rukun iman Ada di rukun iman Kalau Anda tidak percaya Tidak Tidak beriman namanya Tapi apa malaikat Tidak tahu Apa yang dijelaskan Jadi itu kita percaya Yang jelas Yang kita bisa sadari Bahwa Memang ada yang Ada alam lain Selain alam nyata Itu Mimpi Satu alam atau tidak Alam Alam lain sekali Itu mimpi Anda nonton TV asik Ada seseorang menepuk bahu Anda Anda tidak rasa Anda berada di alam yang lain Iya kan Jadi banyak alam Sejak semula Virus Corona Dilihat gak Cuma sebagian kecil dengan Allah Jadi Maka kita ini masih sangat Kabur Nanti setelah kematian Menurut Al-Quran Wajaat Sakratul Mauti Bilhaq Kami buka tabir yang menutup matamu Terlihat semua Oh begini Oh begini Oh begini Itu agama Minta kita percaya itu Dan kepercayaan Tentang hal itu Mempunyai dampak yang sangat besar Terhadap kehidupan kita Terakhir Bi Bagaimana supaya menjaga hati tadi Bagaimana memelihara potensi tadi Supaya kemudian tetap bersih Tetap jernih Tetap lurus Sesuai dengan apa yang memang Dianugerahkan oleh Allah Bacalah bacaan yang baik Bergaulah dengan Orang-orang yang baik Anda akan terperihara Mudah-mudahan Mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan Pemirsa tadi Baca-bacaan yang baik Berteman dengan Teman dalam lingkungan yang baik Tonton Tonton Betul Tonton Tontonan yang baik Mudah-mudahan Apa yang sudah kita pelajari Kita diskusikan bersama Di acara hari ini Juga menjadi pemantik diskusi yang bermakna Bersama dengan keluarga Bersama dengan Sahabat-sahabat Dimanapun Anda berada Dan jangan lupa Untuk selalu menjaganya Kita perlu terus belajar Karenanya Saksikan lagi kami Minggu depan Di acara Memahami Islam Bersama M. Quraishihab Terima kasih sudah menyaksikan Wabilahi Taufiq al-Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh M. Quraishihab Metro TV Terima kasih sudah menonton Terima kasih.